Halo teman-teman semua jumpa lagi dengan saya Roli di channel Excel for accounting teman-teman sekarang kita ada fitur terbaru ya dari aplikasi Excel pelaporan keuangan perusahaan jasa sekarang untuk perusahaan jasanya kita juga multi-project ya multi-project tapi saat ini bukan itu yang mau kami sampaikan ke teman-teman untuk penjurnalan yang kami sampaikan ke teman-teman adalah untuk pencatatan penjurnalannya untuk pembelian nama account ataupun nama pekerjaan ini sudah kita buatkan fitur berwarna ya untuk tampilan account induknya misalnya disini aset lancar ya kita kasih warna merah aset tetap kita kasih warna merah artinya teman-teman jangan memilih account yang berwarna merah karena itu account induknya jadi teman-teman beli account yang yang bukan berwarna merah seperti ini Oke jadi ini tampilannya sudah lebih menarik ya teman-teman ini untuk pencatatan jurnal umumnya Oke kita lihat di reportnya reportnya seperti ini untuk buku besar untuk pembelian nama account ya kita juga buatkan ya warna jadi nampak lebih menarik seperti ini tampilannya teman-teman bisa pick up ya pick up ataupun teman-teman bisa ketik misalnya pihutang teman-teman bisa ketik disini pihutang ya pihutang usaha tapi ini yang versi online ya teman-teman ya atau kita menggunakan Google Sheet ya atau spreadsheet Google ya Oke ah misalnya kita pilih bank disini bank BNI bisa ini bank ya buku besar bank Oke kemudian ada buku besar pembantu utang pihutangnya tampilannya seperti ini kita juga tandakan yang warna merahnya dengan pembelian dinama ya teman-teman ini PT Jaya Abadi Oke tampilannya seperti ini Oke ini untuk laporan pihutangnya teman-teman ini penjualan kemudian pelunasan ada saldo jadi kita bisa lihat utang ataupun pihutang yang outstanding ya teman-teman ya Oke ataupun utang yang belum dibayarkan ini laporan laba ruginya teman-teman bisa perhatikan jalan-jalan seperti ini Oke kemudian laporan laba rugi per tahun ini laporan laba rugi per tahunnya kemudian ini laporan laba rugi per proyek kalau ada proyek ya ini neraca lajur dan ini laporan neracanya ya kita sediakan disini fitur filternya juga ada kita pilih disini tampilannya seperti ini Oke jadi nih yang tampil account yang hanya ada saldo Oke select all menampilkan semua kemudian ini laporan perubahan modal baru ada daft list asetnya juga ya ini tentang kami Oke teman-teman jadi aplikasinya sudah lebih menarik ya teman-teman ya dengan fitur-fitur yang kita sediakan jadi teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini Oke jadi ada ya tampilan accountnya ya lebih menarik aja teman-teman Oke sekian terima kasih semoga bermanfaat info dari kami jangan lupa ikutin terus channel kami Excel for accounting jangan lupa di-share ke teman-teman kita yang lain dan supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama-sama halnya dengan teman-teman yang sudah menonton channel kami Oke Terima kasih thank thank you for watching ya see you bye